Pemirsa Hakim Konstitusi Suhartoyo terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi Baru menggantikan Anwar Usman. Suhartoyo dipilih secara mufakat dalam rapat pemilihan yang dihadiri seluruh Hakim MK Kamis kemarin. Hakim Konstitusi Suhartoyo terpilih sebagai Ketua MK Baru dalam rapat pemilihan yang digelar tertutup di Gedung MK Jakarta Kamis kemarin. Keputusan tersebut dihasilkan dalam musyawarah mufakat yang dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra dan dihadiri seluruh Hakim MK termasuk Anwar Usman. Suhartoyo menggantikan Anwar Usman yang melanggar etik berat dan dicopot dari jabatan Ketua MK melalui putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ketua MK Baru Suhartoyo bertekad mengembalikan kepercayaan publik terhadap MK. Sebenarnya kan kesanggupan itu datang karena ada panggilan, ada permintaan dari para Hakim-Hakim itu. Nah oleh karena itu secara faktual memang yang muncul nama ini kan hanya berdua. Sehingga kalau mereka sudah, beliau-beliau itu sudah memberikan kepercayaan kemudian kami berdua juga kemudian menolak. Sementara ada di hadapan mata kita itu memang Mahkamah Konstitusi ini ada yang sesuatu yang harus kita bangkitkan kembali kepercayaan publik itu. Suhartoyo menjadi Hakim Konstitusi sejak 2015. Pria 64 tahun ini menempuh pendidikan ilmu hukum hingga jenjang S3, membuatnya memiliki karir gemilang sebagai Hakim. Sebelum menjadi Hakim Konstitusi, Suhartoyo telah memiliki rekam jejak panjang menjadi Hakim di beberapa kota sejak tahun 1989. Dari Jakarta, Tim Liputan Anyus melaporkan.